Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Harga barangan dan perkhidmatan berkemungkinan turun sehingga 3% tahun ini berikutan penyusutan permintaan akibat kekangan keuangan pengguna. Menurut TS Securities, dalam nota penyelidikannya baru-baru ini, memandangkan inflansi teras telah mencapai kemuncak baharu pada 4.2% tahun ke tahun, pihaknya percaya Bank Negara Malaysia berkemungkinan akan menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas lagi dalam mesorat Januari yang dijadwalkan pada 18 hingga 19 Januari ini. Satu lagi kenaikan kadar turut dijangka dalam mesorat March mendorong kadar dasar semalaman OPR untuk dinaikkan pada 3.25%. Ini boleh menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia menjadi lebih ketat sekaligus mengurangkan permintaan untuk barangan dan akhirnya mengundang kepada harga yang lebih rendah akibatnya harga boleh turun sekitar 3.0% tahun ini katanya. Tambah firma penyelidikan itu, jangkaan bahwa subsidi bahan api akan diteruskan bersama-sama dengan pengukuhan pound sterling yang diunjurkan pada RM 4.35 pound sterling dan harga komoditi yang normal juga akan menyumbang kepada pertumbuhan tahunan yang sederhana. Selain itu, melihat kepada bagaimana harga terus meningkat, Unjuran kami, kadar inflansi 3.1% untuk tahun ini tidak mungkin menjadi kenyataan. Ia sepatutnya hampir dengan angka awal tahun lalu sehingga 27 Desember 2022, iaitu sebanyak 3.4% katanya. Indeks harga pengguna CPI utama Malaysia meningkat sebanyak 4.0% YOY kepada 129 mata pada November 2022. Kadar yang sama dilihat pada bulan sebelumnya katanya. Kenaikan itu mengatasi jangkaan kami dan ramalan konsensus masing-masing 3.5% dan 3.9% YOY. Harga makanan terutamanya terus menjadi punca utama peningkatan kadar inflansi diikuti oleh kos segmen pengangkutan yang lebih tinggi. Selain itu, komponen lain juga menunjukkan kenaikan kos hasil daripada permintaan domestik yang bertambah baik seperti restoran dan hotel dan perkhidmatan dan budaya rekreasi katanya. Tambah firma penyelidikan itu, inflansi utama meningkat sebanyak 0.3% daripada 128.6 mata pada Oktober berbanding bulanan. Dari segi tren, inflansi November menandakan bulan ke-20 berturut-turut melepasi purata inflansi Malaysia sebanyak 2.0% YOY dari Januari 2010 hingga November 2022 katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!